Wow, mobil mini 4WD memakai remote Yo guys, check sound, check sound Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Kembali lagi bersama gue, Mesh Ghostcaster Halo, apa kabar kalian semua guys Oke guys, jadi gue pada video kali ini Jadi gue kedatangan barang dari Cina guys Gue disini bakal mereview barang tersebut ya Wow, jadi gue dikirimkan barang ini guys Wow, ini apa ini guys Ya guys, jadi inilah dia barang yang dikirimin ke gue dari Cina nih guys Dan ini adalah salah satu mobil mini 4WD Tapi memakai remote Wow, amazing guys Luar biasa ini Tapi yang gak kala luar biasanya adalah Bagaimana caranya mereka tau video gue ya guys ya Yeah, itu tandanya kita harus sapa mereka dengan bahasa Inggris guys Let's go kita sapa Halo, how are you today Yes, I'm fine in here Yes, yes, oke Oke, jadi brand ini bernama Sotic ya guys ya Atau bisa kalian baca Exotic ya Sekarang kita lihat dari box artnya nih guys ya Kita lihat ini, kita lihat, kita lihat tuh Jadi disini ada kayak mobil mini 4WD ya Ini memang benar-benar mirip banget kayak mobil mini 4WD ya Bisa kalian lihat tuh guys Disini juga kita ada lihat bacanya Bonus ban ya Wow 243 Aher Tuh guys, ini emang RC nih guys ya Gila Dan skalanya ini 3-2 loh guys ya Skala-skala mini 4WD pada umumnya ya Bisa kita lihat ini guys Disini ada remote-nya Wow, keren banget lah Gila, jadi disini ada 3 model ya guys ya Bisa kalian lihat nih, ada kayak mobil Lost bug gini ya Mobil apa Terus ada kayak Wow, ini nih Superstorm Ini gue dapetin nih guys Yang ini ya Superstorm sama satu lagi nih Tuh Keren tuh ya Waduh Dan disamping sini Bisa kita lihat ya Fitur-fitur pada remote-nya guys Tuh Wow Gila Ini seru banget nih Gue interest banget nih ya Dan bisa kita lihat juga disini guys nih Tuh Wow Jadi dinamonya memang kayak dinamo-dinamo mini 4WD pada umumnya ya Wiss Dan ini kita lihat ini cara pengecasannya guys Seperti ini Wow Wow Dan di bagian belakang bisa kita lihat Ini ada gambar-gambarnya ya Jadi Wow Ini emang bener-bener stasis mini 4WD ya guys ya Wow Gila keren Perpaduan RC dengan mini 4WD Wow Wow Gila-gila-gila-gila Jadi kita mendapatkan ini guys Tuh Semuanya nih Tuh Oke Bisa kalian lihat ya Saya tahu kalian semua sudah tidak sabar untuk melihat dalamnya guys Langsung aja Kalau gitu kita unboxing aja yuk Oke guys Jadi pertama-tama kita lihat dulu ini guys Mobilnya Luar biasa sekali Ini bener-bener Sukuran mobil mini 4WD ya guys ya Wow Keren banget Tuh ada roller segala guys ya Gile Akar-akar belakangnya juga Bisa kita lihat nih guys Kita keliling-kelilingin dulu nih guys Tuh Ya kan Wih Dan selain itu Kita juga dapat remote nih guys Ini adalah remote-nya Dan cukup enteng ya Remote-nya ya Terbuat dari material plastik ya guys ya Bisa kalian lihat seperti ini guys Nanti akan kita lihat fitur-fiturnya seperti apa ya guys ya Lalu kita dapat charger juga guys ya Lipo charger seperti ini guys ya Ujungnya seperti itu Oke Dan juga kita dapat Tambahan ban ya Bonus nih guys Oke dan disini juga kita mendapatkan Tie roots-nya guys ya Optional-nya Optional tie roots-nya Ini ada minus dan plus Satu ya Terakhir ini adalah Buku manualnya guys Nih Wow Oke sekarang Inilah semua yang kita dapatkan guys ya Dan sekarang gue akan mencoba Membandingkan ini dengan mobil Tamiya Mini 4WD ya guys ya Secara ukuran kita bisa lihat Wow Ini benar-benar sama bos Berarti mobil ini bisa berjalan Di track Mini 4WD Dan kita menggunakan remote ya Wow Jadi kalau misalnya ada Obstacle-obstacle yang berbahaya Kita tinggal naikin Tarik tuas atau Itu aja guys ya Asik juga ya Wow Gila Gila-gila-gila Sekarang bisa kita lihat ya Secara dari material ini Terbuat dari plastik ya guys ya Kita lihat Dan saksinya terbuat dari plastik Oke Dan disini adalah buat Charger-nya ya Lipo charger-nya Di sebelah sini Oke guys Lalu disini ada tombol on-off-nya Switch on-off-nya Di sebelah situ ya guys ya Bisa kita lihat ini Switch on-off-nya disini Tuh Oh Ini akarnya bisa dicopotin juga ya Berarti ya guys ya Dibaut loh Oke Jadi kita bisa mungkin Bisa menambahkan FRP Ataupun high grade carbon ya Kita modif jadi STO Gila keren banget Bagaimana dengan bodinya Oh my god Disini ada pengunci bodinya guys Gue pengen coba buka nih guys Jangan-jangan ini bodinya bisa dibuka ya Oh yeah Ternyata ini bisa dibuka guys ya Dan ini ternyata Bodi polikarbonat guys Tuh Wow Bodi polikarbonat Dan lu berarti bisa mengganti Bodi-bodi Dengan bodi-bodi favorit loh nih guys ya Bisa kita lihat nih guys Wow Ini ada orangnya loh Hei ada pembalapnya guys Dan disini ada buat Oh ini buat rangkaian-rangkaian RC-nya ya guys ya Dan emang ini benar-benar kayak sasi-sasi single stuff Aduh moma ya guys ya Gila Luar biasa loh guys Oke guys Sekarang kita akan mereview remote-nya ya guys Ini remote-nya terbuat dari bahannya plastik ya Materialnya Ini plastik bisa kita lihat Dan untuk sini steeringnya Kita lihat Dia ada busanya ya Seperti roda tuh Busa enak banget Ya Tuh Jadi seperti ini guys Oke Dan untuk baterainya Kita dari sini Ini dibaut ya Bawahnya Lalu untuk membukanya Kita Langsung buka begini Dan untuk baterainya Kita memerlukan Baterai A3 ya AAA A baterai Oke Jadi hanya dua saja Bisa kalian lihat Oke Dan sekarang bisa kita lihat Ini adalah tuasnya ya guys ya Berarti kalau sini Kita ngegas Maju ke depan Dan ini Kita bisa mundur Ke belakang guys Wow Dan disini Ada tombol powernya Ya Dan ini Apa ini Estate trim Ya Buat apa ini ya guys ya Estate trim ini Oh Kita lihat buku manualnya Steering trim control Nanti kita akan coba ya guys ya Oke Jadi langsung aja Kita nyalakan aja guys Ini Disini Ya Tuh Jadi seperti ini Kalau udah nyala ya Dan di mobilnya juga Kita nyalakan nih guys Jadi mobilnya Seperti ini ada on off ya Jadi kita hanya tinggal Cut gini Udah Langsung kita coba yuk Oke Oke guys Sekarang gue akan mencobanya Kita akan lihat Ini seperti apa Apakah sensitif sekali ya Jadi kita akan melihat ya Ini Kita akan gue coba Goyang-goyangin ya Kita lihat Oh Ternyata cukup sensitif ya guys ya Tuh Oke Tuh Tuh Jadi seperti ini guys Ya Dan ini Gue gak tau ini buat apa Jadi kita akan coba nih Oh Jadi ini Buat ini guys Jadi bisa kita lihat Ini kita bisa Nyari kayak senternya ya Kanan kirinya Jadi seperti ini Kita tinggal pencet aja Tuh Jadi kita lihat Rodanya bergerak ya Kalau ini ke kanan Tuh Ya Dan ini ke kiri Jadi kita cari tengah-tengahnya aja nih Berarti ya Oh Bisa diatur gitu guys Wah Keren juga remote ya Wow Keren bos Gila Dan sekarang kita akan coba Jalankan yuk Mobilnya Gue ngeri Jatuh nih ya Oh 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 my god Yes Oke Sini 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 Oh Ternyata cukup seru guys ya Oke 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 Ini bisa gue bikin prank ini guys ya Misalkan gitu Coba Tamiya lo Kayak di movie-movie Kan Gue bilang gitu kan Ntar gue gini nih Maju Magnum Oh Wey Wey Builder mundur Keren juga guys ya Wow Sekarang kita coba yuk Di Tracknya Oke guys Jadi gue akan mengetes Sekarang nih Bagaimana laju mobilnya Bisa kita lihat Sekarang Ini pas banget ya Di track Mini 4WD Emang ukuran Mini 4WD banget guys ya Jadi Sangat seru sekali Dan Pake remote juga loh ya Jadi sekarang gue akan mencobanya Di track Lockdown ini ya Jadi gue bener-bener lagi lockdown banget ya Jadi gue main di rumah nih ya Jadi gak bisa kemana-mana dulu ya Oke Gara-gara dilarang-larang juga Mau orang rumah Tuh guys Eh gue Sorry Kamar gue berantakan banget loh Gila sumpah Berantakan banget ya Jadi kita akan mencobanya Di sini ya Gak apalah Yang penting kan bisa tau ya Kita jalannya di sini ya Bisa jalan di track Mini 4WD Oke Jadi sekarang gue akan mencoba ya Bismillahirrohmanirrohim Oke Wuhu Wuhu Oh my god Kelontang guys Men's Godcaster Main pake remote aja Masih kelontang ya Aduh Sial Emang knock banget ya Gimana mau ngeprank guys Gimana mau ngeprank dia pake remote Oke lah Lagi-lagi Lagi-lagi Let's go Oke Oh klan Oke Masuk link changernya Kebut Gasball Gasball Mati Oh klan Oke Guys Ini seru banget loh Wuhu 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 Sekarang gue juga bisa nyuruh dia mundur ya guys ya Dia bisa kita suruh mundur Wuhu Wuhu Mundur Maju Wuhu Mundur Oke Sekarang kita akan coba balapin sama Tamiya guys STB ya Oke Kita akan sekarang melawan Neo Fankis ya guys ya Biar Neo Fankis suruh jalan duluan nih Ya Jadi kita suruh jalan dia guys ya Oke Neo Fankis kita suruh jalan duluan ya Kita pur Oke Oke Kita jalan Oke Let's go Wuhu Wuhu Gue kelontang guys Waduh Kejar aja guys Let's go Wuhu Sini Sini Maju loh Oh Gue kejar tuh Oke Kita kejar 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 Wuhu Ngacir juga ya Wuhu Waduh Tumpang guys Kejar aja guys Wuhu Kejar Wuhu Kejar Wuhu Kejar Let's go Tumpang lagi Tumpang lagi Wuhu Ayo Oke Tumpang banget ya Anjir Wuhu Overlet Oke Ternyata Emang seru banget ya guys Mainnya guys ya Cukup bikin fun ini ya Untuk bermain ini Mungkin karena Mobil ini Mirip banget Dengan mobil Mini 4WD ya guys Secara ukuran jadi kita memainkannya jadi fun banget ya Jadi lu bisa ngebayangin gitu ya Akhirnya Tercapai juga ya Keinginan misalnya gitu kan Wah gimana nih seandainya Kalau mobil Mini 4WD Gue jalan di track pake remote Wow Dan inilah dia guys ya Selain itu Karena bentuknya juga yang sangat Menyerupai Mini 4WD ya guys ya Jadi mobil ini gampang banget Buat dibawa-bawa kemana-mana Mungkin gue bakal Sering-sering bawa dia nih ya Buat gue ngelengkapin vlog Ya kan Buat ngeprank-ngeprank Ya kan Lucu juga ya Kita ke toko Tamiya Kita coba-coba balapan ya Terus gue kerjain lah Gue pake remote nih Oke mungkin nanti di next video ya Kapan-kapan gitu Atau kapan-kapan Gue bakal modifikasi dia ya Kita pake-pakein FRP-FRP ini guys Ya keren banget ya Kalau kita pasang-pasangin FRP ya Tuh ya Ini bisa loh guys ya Kita pasang-pasangin disini kan Nanti kita modifikasi ya guys ya Tuh ini depannya Oke tapi sayangnya Barang ini belum masuk di Indonesia guys ya Jadi kalau kalian mau memesan Kalian bisa langsung aja ke Sini ada website-nya ya Kita lihat ini Sotikmodel.com Kalian bisa kesini aja Untuk harganya kalian bisa lihat disitu Ya Tuh guys Jadi emang ini keren banget ya Suka ya Gila Gila-gila-gila Keren dah pokoknya Thank you banget Tiba-tiba Sotikmodel Yang udah ngirimin ke Men's Ghostcaster Untuk di review Jadi sekian dulu ya guys ya Review kali ini Dan terima kasih yang sudah menyaksikan Dan gue Men's Ghostcaster Pamit undur diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Sampai jumpa di video gue yang berikutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Yeah 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 Yo semua Apa kabar Tamiya Ghostcaster kembali Untuk meracuni disini Gue bukan rapper Tapi gue Fobber Atau kata orang bilangnya Youtuber Tapi kata orang gue Banyak Bacot Tapi